Intro Seorang calon pendeta atau vikaris di alur Nusa Tenggara Timur ditangkap lantaran mencabuli 6 anak di bawah umur. Pencabulan ini terjadi saat pelaku bertugas sebagai pelayan gereja dan mengajar di sekolah minggu yang diikuti para korban. Intro Dengan menumpang kepal cepat, aparat Satres Krim Polres Alur Nusa Tenggara Timur menjemput kembali SAS, pria 35 tahun yang terlibat kasus pencabulan 6 anak di bawah umur. Vikaris atau calon pendeta ini diketahui mencabuli 6 korbannya dalam rentang waktu Maret 2021 hingga Mei 2022. Pencabulan ini terungkap setelah pelaku menyelesaikan tugas pelayanan gereja di alur dan kembali ke Kupang guna persiapan tentabisan menjadi pendeta. Selain pencabulan, pelaku diduga juga telah menyebarkan foto tanpa busana sejumlah korbannya ke media sosial. Pelaku kini masih diperiksa intensif dan jika terbukti, pelaku dijerat pasal berlapis yakni Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang ITE dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara. Nanti tentunya kita cari bukti-bukti yang berkaitan dengan kejadian tersebut. Itu ya kita butuh waktu lah untuk mendalami hal itu. Karena ini kan sifatnya masih dugaan. Nanti kita kalau memang bukti-buktinya mendukung, hasilnya sesuai dengan laporan dari pelapor, ya nanti tentunya kita tindak lanjuti. Apakah ada akur pentempan? Sampai saat ini yang kami terima memang sebelumnya memang ada 9 orang. Tetapi yang melaporkan ini 6 orang dan tiganya mungkin di kasus yang lain mungkin bukan pencabulan tetapi mungkin ranahnya ranah ITE ya mungkin. Sebelumnya 6 anak di bawah umur dengan didampingi orang tuanya melaporkan tindakan pencabulan yang dilakukan seorang vikaris atau calon pendeta di Alor Timur Laut, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Pencabulan ini terjadi saat korban ditugaskan menjadi pelayan gereja. Dan pencabulan ke para korban terjadi saat pelaku mengajar di sekolah minggu yang diikuti banyak anak di bawah umur. Para korban mengaku pernah dicabuli di kompleks gereja dan di sejumlah tempat lain dan di waktu yang berbeda. Seorang pria guru ngaji di Kabupaten Bogor, Jawa Barat ditangkap polisi karena pencabulan terhadap 5 anak didiknya. Perbuatan pelaku terungkap setelah anak-anak tersebut mengadu kepada orang tuanya. Pria asal Cikudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat ini dilaporkan orang tua muridnya karena melakukan pelecehan seksual kepada 5 murid mengajinya. Para korban yang masih berada di bawah umur itu mengadu tindakan asusila pelaku dilakukan dengan dalih agar pintar mengaji. Dari keterangan yang bersangkutan bahwa saudara SR telah melakukan perbuatan cabul terhadap 5 orang korbannya yang seluruhnya adalah murid mengajinya dan juga merupakan anak di bawah umur. Yang bersangkutan menyampaikan bahwa modus yang digunakan dengan cara membujuk rayu para korbannya. Atas perbuatannya pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan penjagaan kekerasan terhadap anak dengan ancaman pidara maksimal 15 tahun penjara. Seorang pendidik sedianya bisa memberikan contoh yang baik atau teladan bagi para siswanya. Namun seorang guru ngaji di Balikpapan, Kalimantan Timur justru mencabuli muridnya. Pria ini tak lagi bisa keliling mengajar mengaji di Balikpapan kota. JML usia 46 tahun diamankan polisi atas dugaan kasus pencabulan terhadap murid mengajinya yang berusia 12 tahun. Aksi pelaku terjadi saat tengah mengajar mengaji di sebuah rumah di Kelandasan Ilir Balikpapan kota. Di saat kondisi rumah sepi, pelaku mencabuli korban yang berusia 12 tahun. Terkejut dengan perlakuan pelaku, korban berlari pulang ke rumahnya yang tak jauh dari lokasi kejadian. Korban memberitahu orang tuanya mendapat perlakuan asusila dari pelaku. Kini pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ia dijerat pasal Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Seorang guru ngaji tega mencabuli muridnya yang masih dibawa umur di Padang Panjang, Sumatera Barat. Pula pelaku terbongkar setelah korban bercerita kepada orang tuanya. Satresrim Polres Padang Panjang menangkap satu orang pelaku penjabulan anak di bawah umur di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Pelaku berinisial ZH merupakan seorang guru mengaji. Aksi penjabulan terhadap anak di bawah umur sejak tahun 2020 hingga kini. Pelaku mencabuli korban yang datang duluan ke tempat mengaji. Penjabulan terjadi sebelum pelajaran dimulai. Perbuatan pelaku terbongkar setelah salah satu korban bercerita ulah ZH kepada orang tuanya. Polisi menerima laporan menyelidiki kasus tersebut. Murid-murid TPA tersebut yang bergilir piket biasanya itu disuruh datang lebih awal. Nah datang lebih awal ke rumah pelaku, sementara piket menyapu, sedang menyapu ini si korban, kemudian dipanggillah oleh si tersangka. Si pelaku, alasannya karena sering dipelut-pelut dan dicaburi. Orang tua pelapor kaget, kemudian melaporkan hal tersebut ke Kepala Jorong atau Kepala Dusun. Dari Kepala Jorong dan Ketua Penguda diarahkanlah ke Pores Padang Panjang. Di Pores Padang Panjang diterima laporan polisi, kemudian atas perintah ke Pores agar segera didalami. Kemudian kami mendalami dan melaksanakan penyelidikan ke lapangan, ternyata korbannya lebih daripada empat orang. Ada berapa Pak? Untuk sementara ini Pak? Ada 11 orang. Atas perbuatannya, pria parubaya ini akan menjalani hidup di balik jeruji besi. Laku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Seorang pemuda tiga memperkosa seorang bocah perempuan di kamar indekosnya. Korban yang sempat ditinggal pelaku meminta pertolongan pada ibu kos yang kemudian diteruskan ke polisi. Polisi menangkap pemuda berusia 21 tahun yang merupakan warga Pangkalan Bun, Kabupaten Kota Waringin Barat, Kalimantan Tengah. Pelaku memperkosa seorang bocah perempuan berusia 11 tahun di kamar kosnya. Aksi bejat pelaku dilakukan saat korban meminta pelaku menemannya jajan di warung. Bukannya dibawa ke warung, korban justru dibawa ke kamar kosnya, lalu diperkosa. Bahkan pelaku sempat mengunci korban di kamar kosnya selama satu jam, lalu mengulangi perbuatannya. Pelaku juga mebekap mulut korban, sehingga tidak bisa berteriak. Saat pelaku pergi, korban melakukan perbuatan pelaku ke ibu kosnya yang kemudian diteruskan ke orang tuanya dan juga polisi. Tentang perlindungan anak, setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan. Memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Jadi terhadap pelaku, ini di ancam kurungan pidana penjara 15 tahun penjara. Saat ini sudah kita lakukan penanganan, sama dengan yang tadi dalam proses meberkasat. Atas perbuatannya, pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan terancam hukuman 15 tahun penjara. Pelecehan seksual pada anak bisa dicegal, salah satunya dengan mendidik seks sejak dini. Anak harus tahu, anggota tubuh mana saja yang tidak boleh disentuh orang lain serta berani untuk menolak dan meminta bantuan.